Kenaikan harga BPM bersubsidi oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu membuat sejumlah agen loket speedboot di pelabuhan menjadi sepi penumpang. Imbas dari kenaikan harga BPM bersubsidi oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu membuat sejumlah agen loket kapal speedboot di pelabuhan menjadi sepi penumpang. Meski demikian, para agen loket speedboot tetap stand by the loket milik mereka. Salah satu agen loket kapal speedboot di pelabuhan Ampera, Ijul, menyampaikan sepi penumpang ini telah terjadi sejak BPM naik lalu sebab ongkos pun menjadi naik. Selain itu ditambah hasil perkebunan yang saat ini anculok juga dinilai berpengaruh terhadap penumpang yang berangkat dari pelabuhan di kota Kuala Tunggal. Kalau penumpang ini agak kurang lah, sekarang ini tergantung daripada BPM ini. Ini pengaruh kan juga, pengaruh juga deh. Karena ongkos naik juga kan, minyak kan mahal. Terus juga pertanian turun nih harga pengaruh juga ya. Biasanya, jadi omset turun gak wak biasanya kita nih penumpang nih? Iyalah kalau BPM ini naik. Berapa persen tuh wak kalau kita dari sebelum-sebelum naik nih? Kalau biasanya ongkos-ongkos yang 50 itu kalau minyak naik jadi 70. Iya, tapi kalau omsetnya turunnya terpaksa gitu ada 30 persen lagi turunnya juga? Iya, sekitar 30 persen gak apa-apa. Hal senada juga dikatakan agen loket kapal speedboot lainnya. Menurut Rahma, imbas sepi penumpang ini membuat omset menurun hingga 70 persen dari biasanya. Yang biasa kapal miliknya mampu berangkat 5 kapal dalam satu hari, kali ini 2 kapal saja. Bahkan terkadang penumpang tidak terisi penuh. BPM naik nih sepi penumpang. Pokoknya sepilah, semua lah sepi. Semua jurusan lah sepi ya? Semua jurusan sepi. Biasanya kalau sebelum-sebelumnya bisa berapa orang berangkat ke penumpang? Itu lah tak tentu juga lah yang jelas. Kalau sebelum minyak naik itu kan alhamdulillah agak lumayan penumpangnya. Kalau sekarang nih susah lah pokoknya. Pengaruh juga, argo tiket juga naik nih Kak ya? Iya, mungkin pengaruh dari tiket juga naik. Terima kasih telah menonton!